Iya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Dama Sampur Jangan lupa banyak Tok Toknya Ini disini Yoke kembali lagi bersama saya Dama Sampur ETC Tegungan sore hari ini Ya kita udah dihitungkanin sama si MP Mega Cuan Udah sekitar Hampir 2 minggu Hampir 2 minggu Ntar si MP Mega Cuan ini Baru keluar lagi Ini mohon maaf kalau kondisinya agak sedikit kotor Ya enggak agak sedikit kotor lagi sih Emang untuk kondisinya tuh kotor banget Ya ini rencana Mumpung terang sore Sekalian mau tak bawa jalan-jalan Si MP Mega Cuan nya Untuk rencana di kanan saya hari ini Saya mau bawa Si MP Mega Cuan ini ke bengkelnya Mas saya ya karena untuk Mesin GL Tegungan Saya sampai sekarang belum nemu Sampai sekarang Saya belum nemu ya Karena saya udah Pengen bawa trading-trading sama Tegungan JDP kecil Jadi untuk Sementara Kita collabkan ya Kita collabkan Tegungan JDP kecil X mesin MP Mega Cuan Berarti ini Perdena ya Perdena untuk Mesin MP Mega Cuan Kita pasangkan di rangka Tegungan JDP trondol V1 Untuk rasanya nanti kayak apa ya Kita rasain bareng-bareng yang jelas ya mungkin untuk dari segi akselerasi itu emang lebih enak di rangka MP karena apa untuk besoknya rangka MP sendiri kan yuk pendek terus benteng lebih dari rangka tigre ya naik tigre itu lebih berat lebih berat dari rangka set body Mega Pro ya jadi kalau kita belum mencobanya itu kita belum tahu yuk jadinya nanti mau tak coba kita koletkan perdana untuk mesin MP Mega cuan dengan bodohnya tigre sejadwe kecil polo yuk nah nanti rasanya kayak apa kita rasain bareng-bareng polo yuk untuk seher lho perkara sekergi asli ini untuk jauh metak 71 kok kenapa yuk kok kenapa itu saya tanya di semua toko itu stoknya habis di burning sobat dong astagfirullahaladzim yuk ini siapa yang baru seher diameter 71 rata-rata di toko-toko yang saya tanya tuh lagi habis semuanya ini kok bisa ya apa yuk kalau nanggul lagi padahal gede seher ini baringan ukuran P2C di kabel popinya ini maka seher P2C di jukin tetean rata-rata si jiblis di toko belu yuk ya tapi pokok pokok saya buat dulu untuk mesin GL ya untuk mesin GL nanti untuk sementara yuk kita istirahatkan dulu sambil menunggu saya mencari sehernya yuk poskali saya cari sehernya itu susah banget bos saya nyari seher itu susah banget yuk makanya yowes eh nggak usah nggak usah berpikir panjang eh perdana ini perdana kita collab kan mesin MP megacuan dengan bodyset tiga trondol CJDW V1 ah sebenarnya saya juga penasaran yuk saya penasaran sama mesin MP megacuan kan ketika nanti kita pasang di oh 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 percaya rangka tiga ya apa rasanya soalnya dari dari dulu emang udah ada niatan mau tak cobain yuk mau tak cobain tak pasangin di bodyset tiga cuma dari dulu itu belum kesampaian ya akhirnya untuk hari ini oh tadi konten ini Alhamdulillah kita kesampaian untuk melipar mesin MP megacuan kita taruh di bodyset tiga trondol CJDW polo yuk ini megapro kienteng do yuk langsung set 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 ngono tapi nggak tahu nanti di tigernya rasanya kayak apa yuk oh iya eh untuk info nyuri tadi mas nanda sama mas judisnya tumben-tumbenan nginfogasik ini nginfogasik nginfogasik yuk tumben-tumbenan nginfogasik ya cuma ah tadi saya bilang karena posisi saya hari ini mau gas ke bengkel yuk posisi saya hari ini mau gas ke bengkel ya nggak tahu nih teman-teman mau pada ikut atau enggak yuk nanti kita ketemuan di wetan saja tadi kita kandani mas nanda tak tunggu di alfahan juhu weh bukan alfahan juhu alfaya dekat proyek yuk tak tunggu di situ nanti nek ah teman-teman pada nggak kelihatan yuk kita tinggal aja kita tahu langsung ke tempatnya mas ayah saja karena ini udah sore loh ya seperti biasa boloh oh iya eh tadi malam ada kucing basi yuk alhamdulillah iso nambah koleksi kucing satu lagi boleh yuk eh tadi abis melakukan kucing tadi tuh pagi abis tak anterin ke pet shop yuk terus tadi tak mandiin selesai jam 4 itu astagfirullah antingnya panjang banget yuk ngedusi kucing tak cok nanti kapan-kapan tak sepil untuk temennya si momo yuk tak sepilkan untuk temennya si momo cuma untuk eh posisi kucingnya tuh posisinya wadun maning ya boleh yuk beti nanti cuma untuk eh posisi kucing yang sekarang itu lebih lebih cantik dari momo yuk posisi kucing yang sekarang itu lebih cantik dari momo ya nanti kapan-kapan tak sepilkan aja sing tenang hehehe tadi malam oh ada temen nganterin yuk dari kemarin tuh nawani mas meh tuku kucing pora yowes gore nih baik cocok tak bayari Alhamdulillah cocok ya langsung tak bayar kucingnya udah di udah di rumah yuk tadi habis tak mandiin kucingnya cantik-cantik banget boloh ya next ini ini mudah-mudahan eh untuk proses pengawinan yuk kita kawinkan lagi sama punya nih mas ajis yuk karena untuk kemarin momonya itu enggak mau momonya enggak mau yuk belum birahi atau gimana itu saya nggak tahu yuk tak temuin sama kucingnya ah mas ajis malah tarung boloh malah tarung yuk padahal kucingnya mas ajis itu ganteng-ganteng boloh yuk ya next nanti kita gendakan main ke kebumen lagi boloh orang cek 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 nanti kita gendakan untuk main-main kesana lagi ngawinin kucing ini motornya eh sekarang di bawah Emang agak-agak berpet-berpetin yuk karena udah udah lama nggak di servis ini udah lama banget yuk terakhir ke tempatnya mas aja cuma ngapain tas itu cuma eh ngapain dulu yuk lupa ini saya sampai lupa yuk pas terakhir minda mesin kayaknya nggak sampai bersihin karbu ini nanti tak bersihin aja karbunya yuk biar bersih biar gak terocot-terocot di bawah ini boloh ini posisi dibawa motornya masih drotot-terocot ini cuma atau dari segi performa mesin masih sama masih enak yuk wah ini biasa ii seko seko kulon panas ini tekan wetan ini calon-calonnya kok kaya menghudan yuk wah lampu merah cocok penuh lampu merah nih lo disini agak agak ngeri sih ya ya sebenarnya ya atau Pak polisinya di depan boloh halo Pak polisi aman yuk saya penting jangan kepir bos cocok-cote lagi melebuk gang iluh goblok mobil ada moncongnya keluar gang langsung kayak gitu yuk nek dari arah kulon itu ada yang ngebut gimana itu pokok yuk aduh 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 emang kadang orang-orang di jalan itu random-random sekali boloh yuk random-random sekali nek kita ketemu orang-orang di jalan itu ini tak langsung gasta bawah ngetan aja yuk rasa mampir-mampir karena ini udah sore boloh nanti mampir-mampirnya pulangnya aja kita fokus ke perjalanan dulu dulu menu Joko ngetan ini rencana kemarin ya rencana kemarin cuma kemarin mas ayahnya itu ada cara jadinya nggak bisa pindah mesin kemarin ya ini ngomong mas ayahnya udah bisa hari ini jadi kita pindah hari ini yuk mesinnya yuk sekarang kok bawa-bawa nameng go Astaghfirullahaladzim ini cara contoh caranya berang yang pokok aduh 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 redem redem sekali orangnya yuk minimal nih habisnya bang di tengah dulu jangan langsung motong lho pokok pokok aduh aduh ayah yuk ini kita meneruskan perjalanan dulu karena perjalanan masih agak lumayan jauh yuk nanti kita lanjutkan lagi seperti biasa nih udah hampir sampai di lokasi puluh yuk pokoknya yuk sama traffic jadi biar yang sampai akhir dan tolong untuk nontonnya jangan diapa jangan disekit biar kita oh biar kita biar saya makin semangat kalo yuk yuk kita udah memasuki sirkuit hirik yang sekarang jarang buat hirik-hirikan yuk hahaha jadi ee teringat kembali pas posisi ee terakhir saya bawa MP Mega Juan itu di konten YouTube ada yuk yang saya lewat jalan ini ini anu bos kita dilempar balok yuk saya dilempar balok terus untuk baloknya itu mencelat ke belakang mengenai kakinya mas felan itu tragedi terakhir saya bawa Omega Juan co aduh 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 ngering rong ngering rong sekarang yuk yuk hahaha kan lagi menunggu prosesnya sirkuit loh dan masih akan tetap saya tunggu entah kapan ya entah kapan jadinya sirkuit ee buat dragbag di Banjarnegara ini entah kapan gak tau bos ya oh iya ee dapat info terbaru untuk dragbag besok di Banjarnegara ya ah lompeng tengah untuk info terbaru besok di Banjarnegara ee ya ini sangat disayangkan sekali ternyata dan ternyata ee apa yang saya takutkan ya gak saya takutkan sih gak apa-apa sih gak masalah yuk hahaha apa yang saya ee pikirkan kemarin yang saya bahas di konten itu benar-benar terjadi yuk ini real benar-benar terjadi ternyata untuk ee ee regulasi herek 300 cc 2 clap itu mewajibkan rangka standar modif yuk ini entah kenapa saya gak tau padahal padahal kelas untuk 300 cc non DOHC 2 clap itu ee untuk kelasnya itu untuk lokal Banjarnegara ya nah ini tanda tanya ini kok kenapa yuk padahal kelasnya itu hanya untuk lokal Kabupaten bukan lokal Banjarnegara ya lokal Kabupaten cok yuk buat mewakili yuk untuk mewakili Kabupaten Banjarnegara kok yuk gak boleh yuk padahal padahal ini tuh eventnya kita dikandang sendiri cok yuk untuk event kita dikandang sendiri kok yuk masih aja yuk nah tetap kita ngikuti regulasi emang emang udah gak bisa main yuk emang udah gak bisa main tapi yang sangat saya sayangkan yuk nah saya perkara boleh ikut tidak boleh ikut itu yuk rapopo sih untuk melu yuk alhamdulillah dan untuk melu yuk rapopo yuk tapi ya sangat disayangkan tuk yuk yuk rapopo lah karena untuk pamflet pamflet itu udah turun yuk pamflet itu udah turun terus saya posisi juga ada salah satu pantai atau apa yuk saya gak paham itu menghubungi saya untuk bantu mempromosikan tapi ya cok aku mempromosikan motor kue gak untuk melu yuk mempromosikan yuk kecuali nih saya motornya bisa main saya untuk mempromosikan eventnya itu semangat yuk pasti tak promosikan yang motor saya bisa main yuk wes rato main dikongkong mempromosikan yuk lemes nuh bolo bolo astagfirullah astagfirullah yuk rapopo sih wes ini tinggal besok kayak gimana sih untuk keputusan akhirnya tetap tak usahakan tetap tak usahakan untuk berulang utara itu biar bisa main lah tetap tak usahakan yuk tapi nanti usaha saya udah mentok udah mentok dan udah gak bisa untuk diusahakan lagi yuk wes kita pasra aja yuk kita pasra aja nanti untuk berulang utara tak ambil di tempatnya masikbol tak bawa pulang saja enak besok dengan sangat terpaksanya ini gak bisa main berulang utara tak ambil aja tak buat pajangan di rumah yuk soalnya yuk percuma cok udah tak antar dari satu bulan yang lalu lho yuk berulang utara udah tak antar dari satu bulan yang lalu mau ikut depur balingga tapi ternyata depur balingga itu sama harus pakai rangka besi nah kita ngetenisin yang banjar ternyata sama juga yuk ternyata sama untuk rangkanya headlight besi modif standar modif yuk artinya yuk besi yuk besi yuk tinggal nunggu keputusannya aja nanti kita cari info info lagi yuk tetap usahakan saya tetap mengusahakan untuk gimana caranya biar berulang utara itu bisa ikut tapi nanti usaha saya udah mentok ya udah gak ikut gak apa-apa gak masalah bolo yuk jol kok dipromosinya di ewe hahaha aduh ah iya kadang saya miris yuk kadang saya miris zamannya ini jadi saya cerita yuk zamannya saya bangun rangka umum itu dulu pasti 300cc nya masih boleh frame bebas ya giliran giliran untuk berulang utara jadi makin kesini untuk 300cc itu regulasinya berubah bos eh mengharuskan eee frame standar modif tidak boleh frame aluminium maksudnya ini timbangan bobot kira apa-apa yuk ini timbangan bobot ditambahin bandul limang kilo kok ngindung balon gak apa-apa hahaha ini untuk perumpamaan saja yuk kenapa kok gak pakai bobot aja jangan eee jangan regulasi dulu wong ini untuk event lokal di Banjarnegara yuk bayang ngarah heh ya maksudnya kita punya motor balap tidak tidak bisa untuk ikut berpartisipasi yuk kapan lagi di Banjarnegara ada acara drag pick kok terakhir 2000 berapa itu saya lupa yang pas berang utara juara 1 itu ini gak tau yuk kok kenapa kenapa harus frame standar modif untuk lokal kabupaten itu kok yang saya eee pertanyakan katanya ada kebijakan itu emang kebijakan dari ini tahan katanya itu tadi jawaban dari emas emas yang minta untuk eventnya dipromosikan yuk 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 berut untuk main aku promosi kira masalah cowong event di kota sendiri yuk berutra untuk main yuk jadi males jelas ya paling nanti nih eee kebrut gak bisa turun tak nurunin 3 rcdw aja yuk buat konten-konten aja nanti tak buat konten pas di race-nya aja yang tak ikutkan eee si 3 rcdw aja nanti ya belum tahu pakai mesin mega cuan atau pakai mesin keo cdw yuk yang jelas terang mungkin nganggung mesinnya berut cok yuk terang mungkin karo mesinnya berut nanti kita buat ngonten-ngonten aja kita start-startan lagi yuk pakai lampu bawa 3 cdw aja berarti nanti ikutnya paling gak yuk kelas bracket aja yuk kita ikutnya kelas bracket yuk gak mungkin nih pakai frame standard tigre kita ikut beret 300 cdw gak mungkin yuk ikutnya yang sewajarnya saja ikut bracket 9 atau 9,5 yuk 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 kenapa kok mas asid ambilnya 9 yuk tau sendiri saya yang joki itu kayak apa yang joki berhenti yuk kita kandanya yuk aku yang joki resminya ini ini tremor yang ini yuk kagetan apa ini kita dihadapan dengan lampu kagetan yuk kagetan yuk kagetan yuk kagetan kita resminya ini kagetan yuk kagetan yuk kagetan yuk kagetan yuk kagetan yuk ini bentar lagi sampai di tempatnya mas Aya yuk aduh ini sedang sedang kagetan ini gak tahu ini selesainya ada berapa kita mendam mesin yuk mudah-mudahan gak lama yuk mudah-mudahan gak lama ya yang jelas kita nunggu mesinnya dingin dulu gak mungkin nek mesin panas langsung kita pindah itu gak mungkin yuk ini mungkin datok sih cuma eee kita tunggu dingin terus kita pindahkan ke rangka tigrinya yuk paling sama bersihin-bersihin karbu aja soal ini tumpahan ini karbunnya wis terocot 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 udah agak kurang enak yuk minta di setel lagi nih nanti tak request yang bisa buat jalan langsam aja sama mas Aya ini kayaknya ada ada salah satu yang kegedean atau putaran tanginya yuk saya kurang paham tak serahkan sama mas Aya saja nanti teman-teman ya biar dibawa langsam itu enak penek kayak gini buat kelampok bajar kelampok bajar tuh agak susah bos nah 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 bisa kalian dengerin sendiri yuk di bawah tuh kayak gini nih motornya ini ya emang asik ini buat nyorai 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 asik tapi ini buat kelampok bajar kelampok bajar berat tuh bener dur gelapak hehehe oke ini udah sampe yuk kita nunggu mesinnya ee adem dulu nanti kita eksekusi boloh iya ke boloh ini untuk sementara nanti rangkanya mega cuan kita rehatkan dulu di tempat tempat mas Aya ini untuk mesinnya udah dipindah bos mesinnya udah dipindah tapi nanti untuk karbu kita menyesuaikan aja ya nanti untuk setelannya ketika ditaruh di rangka tiker dengan coil gz ini kayak apa ya kayaknya untuk megapro itu karena coilnya masih standar untuk pembakarannya kurang sempurna nanti kita coba hidupkan posisi di rangka tiker cdw itu kayak apa ya ngerotot ngerotot atau enggak nanti kita menyesuaikan aja perkara karbu nanti tetap pakai karbunya bawaannya megajuan ini karbunya ukuran berapa ini 40 kalau enggak salah kalau enggak salah 40 ini wah gede pol 40 buat harian ya enggak dibilang boros enggak boros tergantung sih sedang lah menurut saya sedang ini tidak terlalu boros untuk karbunya nah ini karbu 40 sama aja cuma ini enggak ada velocity nya enggak pakai velocity kalau yang ini nanti untuk karbunya menyesuaikan saja nanti sambil ngecek 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 busi ngecek klap yombok siapa tahu ada yang kendor enggak tahu bos eh putih putah cok lupa 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 pada mas nanda juga udah datang mau nyeting karbu katanya masih agak sedikit keborosan karbunya abis ini abis ini kita engine on kan ya abis ini kita engine on kan sambil nunggu bakda maghrib ini posisi lagi maghrib boloh engin on engin on kenapa nih cari dua mode ngecek 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 karbu dulu bosku selamat menikmati 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 berynı berbalik ambil ầu abis ini kita coba kita test drive ini untuk mesin sudah terpasang yuk mau tak coba rasanya kayak gimana untuk mesin megacuan ketika udah dipindah ke rangka kita rasa rasain dulu bro ya ini tetap nanti kita bawa pulang wis mulai wangi-wangi rangka lampu wis biasa cok dulu jaman yang kerekan juga udah biasa yuk jadi yuk gak apa-apa tapi yuk lah alon-alon rasanya banter-banter nih pergi malam-malam kayak gini gak pakai lampu yuk kita coba test drive oh rasanya sama boloh untuk rasanya tidak tidak berbeda jauh sama pas di rangka si megacuan yuk cuma ada sedikit tak sih agak agak sedikit lebih berat sedikit cuma untuk dari dari tarikan dari tarikannya itu masih sama cuma untuk akselerasi yuk gak bisa nyoba disini polo yuk gak bisa nyoba disini karena disini jalannya ya kalian lihat sendiri untuk trek lurusnya itu terbatas jadi nanti untuk nyoba akselerasinya kayak apa rasanya ya jangan disini nanti pas tak bawa pulang aja yuk kita bawa buat jalan-jalan kecil aja aduh-aduh-aduh tapi cok kita muter-muter sini aja motornya rano lampunya soalnya nanti kita coba buat nanjak yuk wuh yahut hahaha enak banget polo yuk oh iya ini mohon maaf jikalau untuk untuk 2 hari ini di konten saya suaranya agak kemersek yuk itu karena faktor mic boloh karena faktor mic eh sebenernya pas udah eh belum seudah sebelum saya mulai on cam itu micnya udah tak cek yuk cek 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 yuk waras jok cuma untuk posisi motor jalan pas posisi udah jalan konten itu micnya suka rubah sendiri settingannya yuk jadi saya benar-benar mengucapkan mohon maaf untuk untuk 2 konten ya untuk 2 konten berarti konten kemarin sama hari ini yuk hari ini ada suara kemersek ya untuk audionya emang agak agak kemersek itu saya mohon maaf eh nanti kita coba tak ganti micnya yuk soalnya eh tadi pas mau ganti mic itu saya lupa yuk karena berangkatnya udah keseorang juga jadi mau ganti mic itu lupa boloh yuk nanti tak ganti micnya nanti aja setahfirullahaladzim kaget cek disalip kok yuk enak wicok oh tapi ini untuk jalan langsamnya enak ini untuk jalan langsamnya enak beda beda pas kayak tadi pas di rangka megajuan itu beda yuk enak di ini malah mesinnya yuk enak di tigernya yuk enak di tigernya yuk agak ada merebut-merebutnya cuma ketika kita tarik itu aman yuk asiknya itu disitu bos merebut setik las yang penting pas ditarik merebutnya hilang ya karena untuk settingan karbonya itu mintanya segitu yuk untuk settingan karbonya mintanya segitu udah paling maksimal saya nunggu mobilnya naik dulu nanti kita coba tarik dari bawah yuk nunggu mobil dulu itu mobilnya suruh jauh dulu yuk sambil dengerin suara mesin dan buat jalan RPM nanggung nanggung kayak gitu bos enak-enak yuk enak-enak yuk enak-enak-enak kita bawa kesana lagi kita test drive-test drive dulu yuk sebelum kita bawa pulang ya mudah-mudahan gak ada kendala dan awet pula yuk kita ajak jalan-jalan lagi sate kulit itu nanti yuk aduh bakul sate kulit itu seragodol ya oke mungkin untuk konten kali ini kita cukupkan dulu sampai disini yuk untuk konten berikutnya kita lanjutkan besok kita ajak jalan-jalan si tigre cdw yuk besok kita ajak jalan-jalan si tigre cdw untuk bermesinkan mp megacuan ya walaupun speknya spek untuk herekan tapi yuk buat jalan-jalan buat konten-konten biasa itu gak apa-apa yuk ya oke saya cakapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir dan tidak pernah bukaan saya cakapkan terima kasih untuk kalian yang selalu support channel saya dari no sampe titik ini pokoknya stay terus di channel youtube saya tonton terus konten-konten yang ada di channel youtube saya below ya oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh